Intro Ini itu bukan motor yang mahal Tapi cerita yang tersimpan dibalik motor itu Tidak akan pernah bisa dibeli Kepikiran saja saat itu masa yang keras Karena ada 3 kandidat yang muncul dalam pikiran saat itu Jadi disitu aku kepikiran ada Menja Dua Tak Satria Pupi Sama Menja Mono Itu sangat berat sekali itu Pengalaman dari cerita sebelumnya Itu setelah ditimbang-timbang semua pertimbangan Maka sebuah Satria adalah sebuah cerotanya Setelah itu motor bukan masalah uang Tapi kita bicara tentang sebuah passion Carian pun dilakukan Dan dari sini Berita itu dimulai Aku pikir awalnya mudah motor itu dicari Karena masih motor keluaran baru Jadi aku pikir mudah untuk dicari Tapi ternyata aku salah waktu itu Karena untuk motor yang sebenarnya kurang laku di pasaran Itu ternyata juga berimbas pada kebutuhan motor bekasnya Jadi untuk stok motor bekasnya itu juga sangat sedikit Karena kan Pemilik dari Satria Pupi sendiri Saat itu juga masih sedikit Maka berimbas juga pada motor bekasnya Dimana penjualan stoknya itu sangat sedikit juga Kita dapat kabar dari teman Eh ada tuh motor disana Masih low kilometer Ya saat itu aku karena masih di jalan Ya aku yayain aja dong Siapa tau Nah yang namanya motor bekas kan ya Yang namanya motor bekas tuh siapa tau Ada yang dimain-mainin Kan kita gak pernah tau Jadi ya aku yayain aja saat itu Saat dateng kaget juga tuh liat barangnya Beneran nih masih 500 kilometer Karena di odometer kan tertulisnya 500 kilometer Jadi beneran nih Aku cek dong disitu Aku cek dari kampasnya Dari cakamnya Dari busanya Dari ban Dan dari part-part lain yang mendukung Bagaimana mestinya motor baru ya Kita lihat bener-bener dan reti Akhirnya baru udah aku yakin disitu Kalau ini bener-bener 500 kilometer Tiba lah waktunya Bicara sama istri nih Ini aku bilang Ini ada satria masih bagus tuh Kilometernya masih rendah Sayang banget kalau misalnya kita gak ambil Kapan lagi kita bisa dapet motor dengan kondisi seperti itu Aku bilang gitu Dan setelah kalkulasi calengan dan segala macamnya Akhirnya dibolehin tuh sama istri Ya pasti seneng dong waktu itu ya Pasti seneng Dan akhirnya Dari situlah Satria injeksi ini Mulai mempindah garasi Dan dikasih nama dengan Milihan Allah Berlilah apa yang kamu butuhkan Bukan apa yang kamu inginkan Jika dari awalnya kita baik Maka hasilnya pasti juga akan baik Ya kalau buat aku sih Cintai raja Biar kamu memikir Cintai biar kamu memikir Jangan feksi Lalu kita berusaha Memimpi Dan kita akan menang Itu Selalu ada kemah Terima kasih telah menonton